Kita tunggu saja, realisasinya, wujudnya itu seperti apa, ya kan? Tapi kalau saya merasa bahwa batu pertama yang sudah diteletakkan oleh Presiden Jokowi di lokasi itu, itu menjadi batu terakhir. Maksudnya? Iya, nggak terwujud. Iya, 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 iya. Nggak terwujud. Nah, terkecuali nih tiba-tiba berdatangan sumber-sumber pembiayaan yang mau membangun Ibu Kota Nusantara. Tapi dalam kondisi seperti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan, pembahasannya akan berbeda dengan yang tadi pagi, ya. Siang ini kita akan ngobrol soal isu-isu kekinian, ya itu yang paling rahme hari-hari ini adalah soal Ibu Kota Negara atau Ibu Kota Baru. Saya akan menyapa Bang Kaban dulu. Bang Kaban, apa kabar? Alhamdulillah. Iya, kita apa kabar terus? Padahal kita hampir setengah hari ini kita bersama Bang Kaban. Iya, Bang Kaban ini sebagai tokoh masyarakat, pernah menjadi ketua umum partai politik, dan sekarang juga menjadi salah satu Dewan Syuro di sebuah partai politik juga. Juga seorang mantan Menteri Kehutanan di era PSBY periode pertama. Jadi harusnya pahamlah bagaimana sebuah kebijakan di level negara, seperti IKN ini kan kebijakan di level negara, itu diambil. Karena terkait penggunaan tanah dan sebagainya. Tapi itu sangat spesifik, kita mungkin akan bicara hal-hal tentang IKN dari sudut pandang yang kita akan coba nih misalnya dari soal leadership nih Bang. Kepemimpinan nih Bang ya, terutama karena itu yang berkembang di masyarakat ya. Ada soal skala prioritas, di mana kita masih krisis, masih banyak rakyat yang menganggur, ekonomi berjalan dengan pelan dan sebagainya. Sehingga harus, dan pula ada pandemi COVID-19, sehingga harusnya itu dulu yang diselesaikan. Nah ini banyak tokoh-tokoh yang sudah bicara seperti ini, seperti Faisal Basri juga seringkali bicara soal prioritas. Kita akan minta pendapat dari TAPO Masyarakat dan dari mantan Menteri Kehutanan juga Bang, MSK Bang, tentang leadership ini Bang. Abang melihatnya gimana Bang, kalau kita lihat dari sudut pandang leadership? Iya, IKN ini sudah menjadi keputusan. Menjadi keputusan Presiden dan juga DPR sudah membuat undang-undangnya, undang-undang tentang IKN. Memang lahirnya IKN ini adalah ide dari Presiden. IKN ini kelihatannya ide tidak terencana. Jadi ide IKN ini tidak terencana. Kenapa saya katakan tidak terencana? Karena pada saat beliau kampanye bagi calon Presiden tidak pernah menyinggung tentang IKN. IKN, tentang pemindahan ibu kota negara, ibu kota Nusantara ini. Jadi, tapi ini sudah menjadi keputusan. Keputusan beliau sebagai seorang Presiden. Nah, kalau dilihat dari aspek ini, kalau dilihat dari aspek bahwa ini adalah ide yang muncul dalam perjalanan, yang tidak terencana, maka saya mengatakan ini apa urgensinya? Apa urgensinya kehadiran ibu kota ini? Kemudian, siapa yang diuntungkan? Siapa yang mendapatkan manfaat? Di tengah-tengah kita masih belum merdeka dari pandemik ini, di mana dampak pandemik ini ekonomi itu berat, ekonomi itu sangat sulit. Dan itu bisa kita lihat, bisa kita lihat, pembiayaan pembangunan IKN, semula Presiden mengatakan tidak menggunakan APBN, tapi kemudian berubah menjadi gunakan APBN, pada saat APBN kita juga sedang sulit. Jadi, contohnya di 2020-2021, bagaimana target perolehan itu, supaya tercapai diturunkan targetnya. Target pertubuhan maksudnya. Jadi, target perolehan itu yang tadinya ambisius sedemikian rupa, nah, tapi setelah dirasa tidak mungkin tercapai, diturunkan targetnya sehingga tercapai dan dianggap itu sukses. Nah, itu enggak apa-apa, gitu ya. Tapi itu menunjukkan bahwa sumber-sumber penerimaan negara itu kelihatan, ya, kelihatan ini berat. Nah, jadi, ya, siapa, ya, siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang akan diberikan kewenangan untuk membangun Ibu Kota Negara ini, nah, ini dia harus bertanggung jawab. Apakah dia mampu, ya, membangun Ibu Kota Negara dengan, ya, bahasa seperti sekarang ada permohonan ke PUPR sekitar 46 triliun, ya kan, dipaksakan, misalnya, dipaksakan itu disisih-sisihkan dari banyak sumber, 46 triliun, pertanyaannya 46 triliun itu, apa yang dihasilkan? Ya kan, nah, setelah itu apakah bisa bergulir untuk membangun sebuah Ibu Kota dalam waktu yang... 2024, kan, ya, sudah ada istana negara. Ya. Dalam waktu dua tahun. Apakah itu bisa terwujud? Nah, mungkin ini barangkali kepala yang pemimpin, lah. Otorita, maksudnya. Otoritar. Otorita badan otorita. Gak tahu, ya, kita belum tahu bentuknya apa. Kepala, Pak. Ya, siapa yang bertanggung jawab diberikan amat presiden, apakah dia mampu melebihi ilmu Sang Kuryang? Ya, Sang Kuryang itu menurut legenda kan membalik tangkuban perahu itu kan dalam tempo 24 jam, satu malam. Nah, ini apakah dalam tempo dua tahun bisa membangun ibu kota yang sedemikian rupa? Yang dalam logika saya, ya, siapapun pemimpin yang akan diberikan amanat di situ, itu kalau pun menerima amanat itu nekat. Karena kalau tidak berhasil, gimana dia itu? Jadi, pertanyaan dari saya bilang, hanya pemimpin yang nekat yang mau menerima amanat untuk membangun ibu kota negara Nusantara itu. Ibu kota Nusantara, namanya Nusantara, ibu kota negara itu istilahnya IKN. Sementara, masa kepemimpinan Presiden Jokowi ini kan hanya hitung hari. Iya, Bang. Iya, kan? Februari 2024 sudah pemimpin. Nah, jadi kita hitung hari. Berapa hari lagi lah itu, kan gitu. Kalau dua tahun, 700, eh, berapa? Ya, 706, 700-an hari ya, Bang. 700 sekian hari. Terus bergulir, nah, untuk menghimpun yang 4 pelanam triliun itu, berapa hari itu? Ya, kan? Jadi, kalau dilihat dari itu, maka saya bilang, pembangunan ibu kota ini tidak urgen, kemudian tidak ada kajian akademik. Tidak ada kajian akademik yang meyakinkan kita. Ya, meyakinkan kita. Nah, 4 pelanam triliun, ya, kalau betul-betul Presiden Jokowi itu pro-rakyat, ya, pro-rakyat, kenapa program perhutanan sosial? Ya, kan? Presiden Jokowi itu kan membanggakan perhutanan sosial sekian juta hektare. Ya, kan? Sekian juta hektare. Dari 12 juta hektare itu, sudah sekian juta hektare dialokasikan untuk perhutanan sosial. Lalu, setelah mereka mendapatkan coupling perhutanan sosial, bagaimana mereka membangunnya? kenapa bukan yang 46 triliun itu saja bagikan ke rakyat yang sudah mendapat otoritas perhutanan sosial, misalnya. Saya pikir itu jauh lebih memeratakan, lebih menggerakkan ekonomi rakyat daripada ibu kota. Tapi itu kan pilihan. Pilihan. Ya, pilihan. Tapi kan begitu. Jadi sebenarnya 46 triliun yang akan diajukan oleh PUPR itu, kalau kita baca berita itu sebenarnya modal awal. Bukan totally, nggak mungkin segitu. Ya, tapi kan memang setiap kita membangun sesuatu, harus ada yang mengawali. Kan ada beberapa skema pendanaan untuk IKN, salah satunya dari APBN, kemudian ada juga kerjasama dengan pihak swasta, BUMN, dan sebagainya. Jadi, itu not totally. Jadi gini, Bang. Jadi, skala prioritasnya ini tidak urgent ya, menurut saya Bang yang saat ini. Dan terutama siapa yang diuntungkan. Dan ini beredar juga komentar-komentar dari para tokoh masyarakat soal siapa yang akan tinggal di sana. Pemerintah sudah menjawab sebenarnya. Karena ASN 2002, dalam tahun-tahun ini, ASN, TNI, dan Polri itu akan pindah ke sana. 2024, sorry, akan pindah ke sana. Artinya kalau ditanya, kalau misalnya saya sebut saja Pak Riza Ramli, misalnya mengatakan siapa yang akan tinggal di sana? Jawabannya ASN. Tapi, tentu maksudnya Pak Riza Ramli bukan soal ASN-nya, tapi ada hal yang lain. Nah, kalau kita lihat, Bang, kalau kita nih, penduduk yang ada di Jawa, Sumatera, dan sebagainya, mau nggak sih pindah ke sana, abang sendiri misalnya, Bang? Jadi, begini, sekarang konsep IKN ini kan nggak jelas apa. Apa konsepnya? dia mau dijadikan pusat ibu kota pemerintahan kah? Pemerintahan saja. Kalau menjadi pusat pemerintahan, berarti semua departemen pindah dong ke sana. Yes. Pindah dong ke sana. Ya kan? Sama ASN-nya. Seluruhnya. Ya kan? Nah, kalau itu, ya kita tunggu saja. Ya, kita tunggu saja siapa yang akan tinggal di sana. Kita tunggu saja. Ya kan? Kita tunggu saja. Realisasinya, wujudnya itu seperti apa. Ya kan? Tapi kalau saya merasa bahwa batu pertama yang sudah diteletakkan oleh Presiden Jokowi di lokasi itu, itu menjadi batu terakhir. Oh, maksudnya? Iya, nggak terwujud. Oh, iya, 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 iya. Nggak terwujud. Nah, terkecuali nih tiba-tiba berdatangan sumber-sumber pembiayaan yang mau membangun Ibu Kota Nusantara. Tapi dalam kondisi seperti sekarang. Karena apa? Karena ini bukan ide yang terencana dengan bagus. Iya. Ya, pemikiran ini bukan pemikiran yang sangat terencana. Ini betul-betul muncul, lalu kemudian semua mengiakan, ya kan? Semua pimpinan-pimpinan partai politik, kecuali hanya beberapa partai politik yang menolak, itu seakan-akan semua serba iya, nge-gih saja, tanpa mengkritisi itu. Nah, jadi partai-partai politiknya harus bertanggung jawab. Yes. Ya, harus bertanggung jawab itu. Ya. Apakah itu bisa terwujud atau tidak? Kalau saya melihatnya dengan kondisi hari ini, itu sangat sulit. Sangat sulit. Sangat sulit. Dan saya mengatakan sampai akhir masa jabatan Presiden Jokowi, itu tidak terwujud. Prediksi abang pastinya. Ya, saya melihat, karena melihat kemampuan keuangan negara. Ya, boleh-boleh. Ya, kalau kita bicara keuangan negara, tapi kalau misalnya ada investor, asing, atau sebuah negara, atau lembaga internasional, yang menyuntikkan negara, itu hal lain. Kalau dibilang, misalkan asing, bayangkan, itu hampir 500 ribu hektare. Yes. Ya. 500 ribu hektare itu kan itu kawasan hutan. Ya, itu kawasan hutan. Nah, status kawasan hutannya itu ada hutan lindung. Yes. Ya, ada hutan lindung. Nah, kemudian hutan produksi. Nah, kemudian, ini kan lahan milik negara. Iya, memang milik negara. Nah, lahan milik negara. Nah, lalu nanti itu sudah dibangun oleh swasta. atau dibangun oleh swasta. Nah, itu statusnya seperti apa? Jangan, maksud saya ini, bagaimana tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di masa depan. Konflik kepemilikan. bagaimana misalnya, kepemilikan bangunan dan lahan. Bagaimana misalnya bahwa di wilayah itu masih ada lokasi lahan milik kesultanan Kutai. Milik kesultanan Kutai. Dia membugat waktu itu. Bagaimana ini? Ya, jadi artinya dari aspek undang-undang, dari aspek hukum, merubah kawasan hutan produksi menjadi areal penggunaan lain, itu butuh proses dan butuh kajian. Nah, ini juga menurut saya butuh waktu. Nah, bagaimana tiba-tiba areal milik negara itu dirubah menjadi APL, lalu milik perseorang orang atau milik perusahaan. Dikelola atau dibangun oleh swasta. Nah, itu bagaimana? Itu kan bisa menjadi sumber penerima negara. Ya kan? Nah, jadi artinya, ya yang saya katakan itu teknis lah ya, tapi artinya, bahwa untuk membangun ibu kota negara dalam kondisi seperti sekarang, karena tidak ada kajian, tidak ada kajian, tidak ada kebutuhan yang paling urgent untuk itu, saya bilang ini hanya kita buang-buang waktu. Iya, 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 iya. Ya, termasuk membahasnya di dalam podcast ini, tentu saja tidak membuang waktu, karena mencoba membangun kesadaran, bahwa itu perlu nggak sih, gitu kan? Sebenarnya gitu, bang, jadi ini lebih ke akal, membangun akal sehat kita, gitu ya. Oke, bang, yang menarik adalah proses pembahasan RUU-IKN, kemudian jadi IKN itu kurang lebih 48, 40-an hari, ya di berbagai media masa kita sudah membaca beritanya bahwa itu dikebut, lagi Sabtu minggu pun juga reses pun dikerjain oleh pemerintah dan DPR, ini menarik nih. Dan juga, tapi banyak kritik juga soal keterlibatan publik dalam penyusunan itu, penyusunan undang-undang RUU-IKN itu banyak yang mengatakan bahwa publik tidak begitu banyak didengarkan atau dilibatkan, bisa dilihat beritanya di mana-mana. Sebagai mantan Menteri Kehutanan nih, abang tentu tahu dong soal-soal seperti ini, dan juga seorang akademisi. Abang pernah nggak sih dilibatin soal IKN? Ditanya, ada yang nanya gitu bang soal IKN? Yang jelas, kita kan di luar pemerintah, kita hanya mengikuti perkembangan dari media. Kalau proses pembuatan undang-undang ini, cacat prosedur, nah ini menarik, ini cacat prosedur. Jadi, undang-undang cipta, cipta kerja, itu saja sudah dikatakan Mahkamah Konstitusi, melanggar konstitusi, melanggar undang-undang dasar 45. Salah satu unsurnya adalah tidak taat asas proses. Jadi, di dalam membuat undang-undang IKN ini pun, lagi-lagi, lagi-lagi mengulangi cacat proses. Jadi, kalau prosesnya, prosedurnya sudah salah, ya hasilnya tetap salah. Nah, jadi artinya, bagaimana mau membangun Ibu Kota dalam sebuah proses yang salah. Nah, jadi, akal sehat kita lah. Bagaimana akal sehat kita bisa menerima? Dan kemudian, bagaimana seorang presiden ingin mencapai sebuah hasil yang baik, tapi prosesnya salah. Ya kan? Jadi, kalau saya mengatakan bahwasannya ini, sulit terwujud, karena prosesnya sudah salah. Dari awal. Proses itu kan awal, ya. Jadi, ada undang-undang, tapi prosesnya salah. Dua tahun ini, ya kan, presiden bertanggung jawab itu, bagaimana undang-undang cipta kerja itu. Bisa diperbaiki. Nah, lalu, mahkamah konstitusi, harus betul-betul konsisten melihat undang-undang IKN ini yang juga cacat. Iya. Cacat prosedur. Nah, ya tentu kita sebagai warga negara harus tetap menghormati keputusan-keputusan dari lembaga-lembaga tinggi negara lah. Seperti Mahkamah Konstitusi, DPR RI, Lembaga Kepresidenan, gitu kan, yang saya katakan bahwa membangun IKN ini, itu semata-mata mengukuhkan, membenarkan egoisnya, egoisme presiden. Egoisme. Wah, saya bangun ibu kota. Begitu, bikin, ini karena semua, sudah ini, ya setuju, setuju, setuju. Siap. Manfaatnya apa, urgensinya apa, gitu. Kalau untuk membangun Kalimantan Timur, menurut saya tidak dengan IKN. Ada skema yang lain. Ada skema lain. Maksudnya, kawasan Indonesia Timur. Berapa ribu perusahaan yang beroperasi di Kalimantan dan Indonesia Timur. Di Kalimantan Timur. Berapa ribu. Berapa, katakanlah ratusan. Ratusan perusahaan besar beroperasi di Kalimantan Timur. Kalau untuk membangun IKN saja, dengan perusahaan-perusahaan ini, why not? ini menarik. Bangka Aban selalu kritis, ya. Oke, jadi, kalau kita baca di berita, misalnya di Alinea.id, pada 23 Januari 2021, misalnya, Ketua Pansus Undang-Undang IKN itu, Ahmad Doli Kurnia, dalam konferensi pers, mengatakan, ada mekanisme, kami selalu memegang teguh agar Undang-Undang ini selalu memenuhi syarat formil dan material. Jadi, itu klarifikasinya. Jadi, kurang lebih bisa ditangkap bahwa DPR yakin bahwa ini sudah memenuhi syarat formil dan material. Begitu dari sisi DPR dan mungkin pemerintah, ya, gitu ya. Tapi dari sisi masyarakat tentu saja berbeda karena pasti ada sudut pandang yang lain. Bang, jadi, ini tidak urgent, menurut Abang, dan ini dari awal sudah prosesnya salah. Gitu ya. Dan ini tadi, apa, egoisme dari seorang pemimpin, ya, ini terkait ya, karena kita tadi bicara soal leadership di awal justru. Jadi, jawaban terakhir dari Bang Ka'ban itu sangat menjawab ya, mewakili soal leadership. Nah, sekarang kita mau nyari solusinya nih Bang, dari Islam. Nah, Abang juga aktivis Islam, Abang juga seorang tokoh di berbagai partai Islam, gitu. Leadership, dalam Islam, yang kalau kita bisa mengaitkannya dengan IKN, mirroring dengan apa yang terjadi pada fenomena IKN ini, gimana Bang? Leadership ya? Iya. Jadi gini, kan, kalau Islam itu kan sebagai sebuah sistem, ya, jadi, syariat itu, dia membangun sistem. Nah, jadi ketika kita mau membangun ibu kota, maka sistem itu harus terdepan. Ya, jadi sistem itu harus terdepan agar supaya yang apa yang dikerjakan itu semua tentram. Ya. Semua merasa damai, merasa tentram. Nah, jadi dalam hal ini, maka semua pihak-pihak, ya, semua pihak-pihak yang memang mereka terlibat langsung atau tidak langsung berkepentingan terhadap ini, terhadap apa, program ini, terhadap proyek ini, mereka harus diajak. Oh, termasuk rakyat. Harus diajak. Iya. Oke. Nah, supaya mereka merasa ini bermanfaat untuk mereka, gitu ya. Kemudian, supaya pihak-pihak yang merasa wilayahnya terganggu, juga akhirnya merasa, oh, ini penting, ini perlu. Nah, selagi, apa namanya, pendekatan-pendekatan sistem ini, sistem ini tidak dilakukan, saya pikir, itu akan menimbulkan disharmoni. Disharmoni. Ya, disharmoni terhadap kehidupan, gitu. Terhadap kehidupan masyarakat kita. Nah, saya juga tidak bisa bayangkan, ya kan, dalam tempoh dua tahun yang akan datang, ya, pindahlah, apa, Mabes 10i, ke sana. Pindah Mabes Polri, ya kan, Kejaksaan Agung pindah, Menteri Dalam Negeri pindah, ke sana. Nah, saya tidak bisa bayangkan, berapa besar biaya yang akan dikeluarkan, dibebankan kepada APBN. Atau, Ibu Kota Baru ini nanti, outsourcing dengan pakai robot semua. Metaverse. Pakai robot, jadi, ya, nggak perlu pindah, cukup robot-robot saja, ya kan. Apa begitu? Jadi, saya pikir, ini kan harus mendasar, jadi cara berpikirnya harus utuh, mendasar berapa. Nah, kalau APBN kita kan paling besar berapa? 2 ribu triliun. sedangkan separuh dari, lebih dari separuh 2 ribu triliun itu sudah digunakan untuk biaya rutin. Iya. Biaya rutin. Nah, jadi saya pikir, untuk ada pembangunan-pembangunan yang spektakuler, mercusuar ya. Waduh, saya pikir ini, nanti kalau dibilang hayal, saya lah. ya, janganlah. Jangan hayal ya, intinya mimpi ya. Ya, jadi sebuah dream yang menurut saya terlalu dibuat-buat, ya kan, yang akhirnya menimbulkan apa namanya, suasana, ya seperti sekarang ini, kita semua akhirnya berdialog, berdialog, berdebat, 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 tapi kemudian semua dianggap enggak ada, yang penting ini jalan-jalan aja, kalau memang itu. Padahal Bang ya, jadinya kita banyak berdebat soal ini, padahal masalah bangsa kita yang urgent-urgent, itu selain tadi ekonomi, korupsi misalnya Bang, jangan lupa, korupsi kita belum selesai, ini masalah korupsi, dan bagaimana keadilan ekonomi yang bisa diciptakan, jadi banyak problem dari bangsa ini yang harus diselesaikan sebenarnya, tapi bukan berarti bahwa mimpi, keinginan untuk membangun IKN itu tidak bakal terwujud juga, misalnya nih Bang, kalau menurut pendapat saya, kalau Allah berkehandak, bisa saja itu terwujud kan sebenarnya gitu kan, dan itu akan memberi hikmah tersendiri terhadap kita semua gitu, pastinya. Oke teman-teman, jadi ini kita, atau Abang ada yang mau disampaikan lagi? Ya, saya pikir begini, kepada seluruh warga bangsa, seluruh keluarga besar, Indonesia, rakyat Indonesia, bahwa ada keinginan untuk memindahkan Ibu Kota Negara, itu adalah sesuatu yang normal saja, ya itu sesuatu yang wajar, tetapi apakah dapat terwujud dalam waktu singkat, saya kira itu yang saya ragukan, saya ragukan, karena kemampuan-kemampuan kita, dan ada proses-proses yang dari awal, itu tidak berjalan dengan baik, dan ini adalah sifatnya sesaat, yang kemudian tentu ini akan menjadi pertanggung jawaban, pertanggung jawaban bagi seluruh parpol-parpol yang menyetujui, ya, menyetujui undang-undang IKN itu disahkan, dan rakyat, dan rakyat harus cerdas, rakyat harus sudah tahu, siapa yang betul-betul memikirkan untuk kepentingan rakyat itu sendiri, kalau tadi saya mengatakan 46 triliun, jika itu digunakan untuk pembangunan perhutanan sosial, itu rakyat akan terasa peningkatan kehidupannya, ya, dibandingkan dengan membangun ibu kota, belum tentu juga rakyat luas bisa merasakan terangkat kehidupannya, baik, selalu menginspiratif, selalu membuka wawasan kita, dan lagi-lagi menarik kita ke yang dasar-dasar, yaitu kita kembali lagi ke hikmah, ke ajaran Islam, karena disana sudah ada semuanya soal leadership, soal skala prioritas, soal tanggung jawab, itu sudah diajarkan di dalam Islam. Bang Kaban, terima kasih banyak waktunya, moga-moga besok kita bisa ketemu-ketemu lagi dan bicara banyak hal tentang politik Islam dan soal kebangsaan. Saya ingin sekali belajar dengan Bang Kaban sebenarnya dari dulu, dan Alhamdulillah hari ini saya bisa langsung mewawancarai Bang Kaban. Baik, teman-teman, terima kasih banyak, semoga konten ini bermanfaat. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!